Intro Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menghadiri halal-bihalal bersama para tokoh umat dan badan koordinasi Mubalik Indonesia Provinsi Riau Intro Dalam rangka mempererlat silaturahmi, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution menghadiri halal-bihalal bersama para tokoh umat dan badan koordinasi Mubalik Indonesia Provinsi Riau di salah satu hotel di Pekanbaru Edi Natar mengharapkan pertemuan ini dapat memperarat hubungan antar sesama sehingga kedamaian dan keamanan dapat terjaga di bumi Melayu lancang kuning Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebagai organisasi umat Islam, Bako Mubin Provinsi Riau diharapkan bisa meningkatkan dan membawa umat Islam sebang Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebagai organisasi umat Islam, Bako Mubin Provinsi Riau diharapkan bisa meningkatkan dan membawa umat Islam semakin hari semakin baik Hasil pertemuan ini juga digunakan untuk menyusun program-program yang akan dilakukan oleh Bako Mubin seperti menghidupkan kembali sholat subuh bercamaah dan memberikan bantuan Saya hanya ingin memberikan sebuah ketolakan kepada masyarakat Yoni Yoni Karena kehadiran pemimpin itu sangat diperlukan untuk bisa kita berdawal Satu ketolakan ini jauh lebih baik daripada seribu seram Menurut saya ini yang harus kita bantu Saya katakan kepada rekan-rekan yang gerakan sholat subuh bercamaah yang sudah sampai 58 tahun yang saya katakan Jangan pernah berkecil hati ketika mesin yang kita adakan ini jumlahnya mungkin tidak ada 20 orang Jangankan kita manusia, seorang nabi, bahkan rasul Ada yang terharus tahu kenapa itu berlakuannya tidak lebih dari 80 orang Jadi kalau kita melihat ke sana sebenarnya Lahandak wakilnya itu justru di tempat yang memang masih sedikit itu Kalau di tempat orang yang sudah rame, artinya kita kesadaran masyarakat itu sudah tinggi Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada mesjid yang kita datangin itu Pada suatu saat kita datang berikutnya jumlahnya meningkat daripada jumlahnya yang sudah pernah kita lakukan Itu sebabnya saya katakan kepada Juta Juru Busbiromo Perlu ada evaluasi ketika kita datang di jumlahnya ini Jumlah satu tahun yang lalu atau angguran yang lalu Kemudian suatu saat kita datang kembali Bagaimana pertumbangan selanjutnya Dan kalau tidak nanti Apa yang kita lakukan ini tidak bisa tertukur Kita tidak bisa tahu Karena seorang ini akan menjadi alam hukum Apalagi seorang suhu Memang ini menjadi yang sangat berat untuk kita semua Saya mengikuti secara hal ini Kecuali kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa Saya tinggalkan di pemerintahan Saya hati di sana Semata-mata hanya ingin memberikan contoh kepada masyarakat ini Karena suatu saat saya yakin Pasti akan dituntut Bahwa apakah kita sudah melakukan ini Kita yang ada di sini semua tokoh-tokoh yang tadi akan dituntut Makanya menurut saya Ada sebuah formulasi bagaimana cara kita bisa menanyakan umat ini Dengan bahasa yang kita sesuaikan Sehingga dia memiliki kemudahan untuk mengikuti apa yang kita harapkan Saya juga berharap tentunya Apa yang dilakukan bahwa Bahwa mungkin provinsi ini bisa disesuaikan dengan program yang kita lakukan di pemerintahan Kita menggalakkan zakat Juga hari ini zakat cukup kesat Perkembangan yang kita rasakan Terutama di kalangan Bapak-bapak yang disesuaikan Juga di luar Peningkatnya cukup signifikan Saya kira Pak Syedul Amin Selalu orang yang dulu menangani badan-badan jangka Tentu sangat memahami bagaimana perkembangan kondisi sekarang jangka Makanya dalam satu kesempatan pernah saya katakan Kenapa kita tidak bisa mengefektifkan penyampaian zakat ini Pesan zakat ini kepada Bapak-bapak Dengan cara yang merasuk sampai ke hatinya Bahwa ketika dia tidak melaksanakan zakat Dia merasa bahwa Itu sesuatu yang sangat fatal Yang sangat salah Saya dengan pemahaman saya yang sangat sederhana Dan berbagai kesempatan pernah saya sampaikan Kalau pemahaman saya Kenapa kita berani mengatakan Ketika ada hukum nikah Dia terpenuhi satu saja hukum nikah Dengan tegas kita katakan bahwa Nikah ini tidak salah Karena ada hukum yang tidak diperlukan Begitu juga ketika ada sholat Ketika hukum sholat ini ada yang tidak terpenuhi Dengan tegas kita katakan Sholat kita diulang Sholat kita dikasih Begitu juga ketika kita melihat Ada orang yang terpimbang Melaksanakan berubah Ada hukum yang tidak terpenuhi Dengan tegas kita katakan berubah Seperti menghidupkan kembali Sholat subuh berjamaah Dan memberikan bantuan kepada para mubalik Yang terkena dampak COVID-19 Norkomala Andika dan Hermansyah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!